Hai! Di video ini aku mau share tentang cara menggunakan feature tense dengan rumusnya. So, if you're interested, don't forget to subscribe this channel and please keep on watching. Bicara soal tenses, emang nggak ada habisnya, karena menarik untuk dibahas. Salah satu tenses yang cukup menarik tersebut adalah feature tense yang digunakan untuk menjelaskan situasi yang akan terjadi di masa depan. Sama halnya dengan tenses lain, feature tense juga memiliki rumusnya sendiri. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung lihat untuk rumusnya yang pertama pada kalimat positif. Ada subjek, ada will, ada shall, ada to be going to, ada from one, ada objek. Contoh kalimatnya, Sandra will take another test tomorrow. Sandra akan mengambil atau ikut tes lagi besok. We shall contact you soon. Kami akan segera menghubungi Anda. I'm going to write my essay tonight. Aku akan menulis esaiku nanti malam. Yang kedua pada kalimat negatif. Seperti pada umumnya, kita menambahkan kata not pada rumus menjadi subjek, will, shall, atau to be going to, plus not, plus verb one, plus objek. Contoh kalimatnya, Dia tidak akan ikut rapat siang ini. Aku tidak akan tinggal di sini. Mereka tidak akan mengecat kamarku besok. For your information, kata will not bisa disingkat menjadi won't, dan shall not menjadi shun't. Contoh kalimatnya, He won't join the meeting this afternoon. I shun't stay here. Lalu yang ketiga pada kalimat introgatif atau tanya. Ada will, shall, to be going to, plus object, plus verb one, plus object. Contohnya, Will you go to Bali tomorrow morning? Apakah kamu akan ke Bali besok pagi? Shall we write a new song? Apakah kita akan menulis lagu baru? Are you going to give this sweater to your brother? Apakah kamu akan kasih sweater ini ke saudara laki-lakimu? Nah, itu tadi cara menggunakan future tense dengan rumusnya. Semoga ini bisa menambah referensi belajar bahasa Inggris kalian. Jika kalian suka dengan video ini, Klik tombol like, Share ke teman-teman kalian, Dan subscribe this channel, Udictionary underscore IDN. Download aplikasi Udictionary, Dan follow akun Instagram, Udictionary underscore Indo. See ya! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.